Halo semuanya, selamat datang lagi nih di New Monster ID. Sesuai dengan thumbnailnya, kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Area 51. Ini adalah sebuah film horor fiksi ilmiah yang diproduksi di Amerika pada tahun 2015. Film ini sendiri dibintangi oleh beberapa nama, yaitu Wright Warner, Daring Break, Ben Rovner, dan juga Jelena Nick. Menceritakan tentang sekelompok orang yang mencoba mencari tahu rahasia apa di balik Area 51. Tempat yang dikenal paling misterius dan paling rahasia di muka bumi. Cerita di film ini akan berfokus pada 3 orang, Wright, Daring, dan juga Ben. Mereka ini bisa dibilang sahabat sejati. Saking deketnya, sehari-hari mereka selalu bersama. Mau clubbing bareng-bareng, main bola bareng, cuma ee-e doang yang gak bareng. Nah pada suatu hari, tiba-tiba ketiga sahabat itu menghilang dan tidak dapat ditemukan keberadaannya. Sekelompok orang bahkan terus berupaya mencari dan melakukan investigasi. Mereka bahkan sempat mewawancarai orang-orang yang kenal dengan Wright, termasuk tempat di mana Wright bekerja. Tiga bulan yang lalu sebelum menghilang, atasannya mengatakan kalau tingkah laku Wright sempat berubah gitu cuy. Dia masuk kantor telat dan lebih sering menghabiskan waktunya buat browsing di internet. Dan bahkan setelah Wright menghilang, bosnya menemukan banyak sekali gambar-gambar UFO, yang selama ini ternyata dikumpulkan oleh Wright. Singkat cerita, scene berpindah di waktu di mana Wright, Daring, dan juga Ben belum hilang, alias mereka bertiga masih bersama. Nah pada suatu malam, Wright, Ben, dan juga Daring pergi ke pesta yang digelar di sebuah rumah. Seperti biasa lah kalau di pesta ya minum-minum, ngobrol-ngobrol, karaokean, dan lain sebagainya. Namun pada satu momen, Wright tiba-tiba menghilang. Ben dan Daring sempat mencari Wright ke seluruh ruangan, tapi hasilnya nihil. Mereka lalu berpikir nih, bisa aja Wright capekan terus pulang ke rumah. Dan akhirnya mereka berdua juga memutuskan untuk pulang. Nah di tengah perjalanan yang gelap dan terpencil, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan penampakan seseorang yang berdiri di tengah jalan. Ternyata dia adalah Wright, yang entah kenapa dia ini berdiri di tengah jalan dalam keadaan linglung. Nah, tiga bulan kemudian setelah kejadian itu, Wright kini menjadi tertarik banget dengan yang namanya Alien. Khususnya sebuah tempat yang dikenal dengan nama Area 51. Wright dan teman-temannya telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk melakukan rencana menyusup ke Area 51. Demi mengungkap rahasia apa di balik pangkalan tersebut. Setelah semua perlengkapan siap, termasuk nyali, mereka bertiga lalu berangkat menuju ke titik yang telah ditentukan. Selama ini belum pernah ada yang bisa masuk atau bahkan melakukan aktivitas ilegal apapun tanpa tertangkap. Maka dari itu, mereka bertiga ini pengen banget menjadi orang yang pertama melakukannya. Nah, karena jarak menuju Area 51 sangat jauh, jadinya mereka harus menginap semalam di kota Las Vegas. Oke, singkat cerita esok paginya mereka lanjut lagi nih. By the way, sebenarnya Reed cuma tahu bagaimana caranya menembus penjagaan di luar Area 51. Tapi begitu sampai di dalam nanti, dia nggak tahu bagaimana caranya untuk masuk. Karena itu, Reed merekrut satu orang lagi yang bernama Jelena. Yang merupakan seorang ahli teori konspirasi. Dimana mendiang bapaknya si Jelena ini dulunya pernah bekerja di Area 51. Nah, ketika bertemu dengan Jelena, mereka lalu dibawa ke sebuah tempat kayak pabrik itu cuy. Dimana si Jelena ini ingin memperlihatkan dokumen-dokumen kepunyaan bapaknya. Jadi 24 jam setelah bapaknya meninggal, rumah mereka tiba-tiba digerebek. Untungnya Jelena sudah memindahkan semua dokumen-dokumen itu. Nah, ada banyak sekali dokumen. Mulai dari daftar para pekerjanya, catatan medisnya, dan juga sebuah peta yang menggambarkan lokasi Area 51. Menurut Jelena, semua yang ada di atas tanah itu hanyalah bagian depannya aja, alias kamuflase. Sedangkan pangkalan yang sebenarnya ada di bawah tanah, tepatnya di level S4. Nah, meskipun peralatan sudah siap, termasuk peta dan jalan masuknya juga sudah siap, mereka butuh satu lagi nih, yaitu akses masuk kayak sidik jari atau kartu tanda pengenal. Belum lagi kode-kode di setiap pintu masuk yang selalu diganti setiap harinya. Bermodal informasi yang diketahui Jelena, dia mengatakan kalau dulu ayahnya pernah mengenal seseorang yang mempunyai akses penuh ke level S4. Nah, ini fotonya. Reed dan yang lainnya lalu memulai menyelidiki siapa dan tinggal di mana bapak-bapak yang ada di foto tadi. Berbekal foto tadi, mereka lalu bergegas menuju ke bandara. Tempat di mana pesawat Boeing 737 dari maskapai Janet bendarat. Pesawat tersebut dikabarkan adalah pesawat khusus yang hanya mengangkut pulang perginya para pekerja di area 51. Kemudian ketemu daya bapak dengan ciri-ciri seperti yang difoto. Mereka lalu mengikutinya dan sampai di rumah si bapak. Malam harinya, Reed dan juga Derin berhasil menyelinap masuk ke dalam rumah. Ketika si yang punya rumah kebetulan juga sudah keluar. Dan setelah mencari cukup lama, tiba-tiba yang punya rumah balik lagi. Kali ini bersama dengan anak dan juga istrinya. Reed dan Derin sempat bingung. Mau gak mau mereka ngumpet dan menunggu beberapa saat sebelum mereka beraksi kembali. Dan pada akhirnya menemukan tanda pengenal yang mereka cari. Dan kemudian mereka mencurinya. Kemudian esok harinya mereka sedikit lagi nih hampir mendekati wilayah area 51. Dan di sini mereka kembali harus beristirahat. Di sebuah tempat yang juga terkenal dengan para pengunjung seperti mereka-mereka ini. Para pencari alien pasti mampir ke sini. Oke, kita skip dan langsung ke esok harinya. Di mana mereka bertemu dengan Glenn. Seorang pemandu lokal yang akan memberitahu tentang penjagaan atau bahaya apa aja yang akan mereka lalui untuk dapat masuk ke area 51. Termasuk sensor yang bisa mendeteksi kadar amonia di dalam tubuh. Ketika sedang berlagak kayak turis, bener aja beberapa penjaga yang udah tahu keberadaan mereka lalu mengawasi dari jauh. Dan bahkan ada yang sempat say hello gitu. Namun selama gak melewati batas, mereka gak akan ditangkap. Oke, malam harinya mereka pun sekarang bersiap. Bersama dengan Jelena yang juga tiba dan memutuskan untuk membantu. Pertama-tama mereka minum dulu nih, pil untuk mengurangi kadar amonia di dalam tubuh. Anyway, dalam upaya menyelinap ke pangkalan militer tersebut, peralatan yang mereka gunakan bukan kaleng-kaleng cuy. Antara lain mereka punya jammer signal, yaitu alat yang bisa mematikan sensor andai aja mereka terdeteksi. Selain itu ada kacamata night vision. Terus ada jumpsuit freon, pakaian yang bisa menyembunyikan suhu tubuh. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ketika semua sudah ready, tiba-tiba Ben menolak untuk ikut. Dia meminta Reed menjelaskan alasan sebenarnya kenapa dia kepengen banget nih masuk ke dalam area 51. Reed lalu mengatakan kalau dia sebenarnya gak benar-benar mengetahuinya dengan pasti. Namun pada saat di pesta sebelumnya, Reed mengatakan kalau sesuatu telah mengubah pikirannya. Ketika dia melihat seberkas cahaya. Dan cahaya itu sepertinya ingin membawa Reed ke dalam pangkalan area 51. Ben akhirnya setuju dan kemudian membawa yang lainnya dan menurunkan ketiga temannya itu di sebuah gurun di luar pangkalan area 51. Dan dari sini, Ben akan menunggu mereka kembali. Reed, Derin, dan Jelena langsung berlari masuk melewati garis perbatasan. Mereka juga berhasil melewati pagar listrik yang membatasi. By the way, dari tempat start awal tadi sampai ketujuan itu jaraknya sekitar 17 km. Nah, sekarang tinggal 4 km lagi. Sampai akhirnya mereka berhasil melewati garis pertahanan perimeter yang terakhir. Dari sini mereka melepas baju freon. Dan kemudian perlahan-lahan mulai memasuki pangkalan. Nah, setelah masuk ternyata penjagaannya juga cukup ketat. Dan setelah main petak umpet cukup lama, mereka kemudian sampai di hanggar nomor 9. Nah, kemudian dengan menggunakan tanda pengenali yang dicuri, mereka lalu memasuki kompleks dan mulai menjelajahi pangkalan. Setelah main petak umpet lagi dan hampir ketahuan, singkat cerita mereka bertiga akhirnya memilih jalur tangga darurat. Dan mencoba menuju ke level S4 yang ada di bawah tanah. Banyak hal aneh yang ditemui ketika akan menuju ke tempat tujuan. Contohnya pas di level S1 ini. Di sini ada semacam tempat kayak kurungan gitu cuy. Di mana siapapun nggak boleh masuk. Terus ada juga cairan tapi kayak kehisap gitulah. Aneh pokoknya. Dan bukan cuma itu, ketiganya juga menemukan laboratorium yang berisi bahan antigravitasi. Dan juga zat cair yang hidup. Nah setelah itu mereka lalu pergi dari lab. Disusul oleh daerian yang mengambil sampel dari cairan hidup yang tadi. Kemudian nggak jauh dari laboratorium tadi, mereka juga menemukan pesawat luar angkasa alien di hanggar. Tapi anehnya pesawat alien ini hanya bisa berinteraksi dan dimasuki oleh Reed. Yang lainnya nggak bisa cuy. I'm gonna go in. You don't know what's in there. It's okay. I'll be fine. Holy shit. What? Yellen, it closed. What do you mean it closed? I mean the door, the hatch, it closed. I can't believe I'm in an alien spacecraft. Why? There's like no controls or anything. They look like sleeping pods. You guys, you guys, this is amazing. It's all smooth, it's nothing. Reed. Darren. Darren, you gotta get down here. This is amazing. Now we gotta go, man. Kemudian setelah itu mereka lanjut lagi nih. Dan gini ketiganya akhirnya mencapai level S4. Tempat menyimpan informasi dan eksperimen yang paling rahasia. Namun ketika melewati pager yang cukup kompleks, mereka malah memicu alarm dan akibatnya para penjaga bermunculan. Darren terpisah dari teman-temannya. Nah, demi menghindari para penjaga, dia berlari dan mencari tempat untuk bersembunyi. Sementara itu, Reed dan Jelena menjelajahi lebih dalam lagi. Dan menemukan sebuah struktur seperti goa di bawah Area 51. Di sana, mereka menemukan barang-barang seperti kacamata, pakaian, mainan, dan ya mungkin mereka ini adalah korban dari eksperimen. It's a little cross shoe. Why are their close down here? Hooked up. It's like some fucking twisted playroom. Stay close. I used to have the store. Nah, ketika Jelena sudah ketakutan dan meminta untuk pulang, tiba-tiba mereka menemukan semacam wadah yang gede gitu cuy. Tapi di dalamnya berisi darah dan organ manusia. Kemudian mereka lanjut lagi dan tetap gitu pengen keluar. Nah, di sini mereka sempat melihat semacam tabung kayak yang ada dalam pesawat UFO sebelumnya. Tapi di sini jumlahnya banyak banget. Reed yakin kalau ini adalah tabung-tabung yang berisi satu koloni alien yang sedang bobo cuy. Namun tiba-tiba seekor alien terbangun. Reed dan Jelena langsung panik dong. Mereka langsung lari ketakutan. Rupanya si alien juga mengejar mereka keluar. Sehingga Reed dan Jelena harus lari lagi keluar dari goa. Dan sekarang menuju ke bagian yang berbeda. Sementara itu si Darin yang terus berusaha bersembunyi dari kejaran petugas tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan alien yang sepertinya menyerang beberapa orang pekerja termasuk para penjaga. Darin terus berlari dan ngumpet di bawah kolong meja. Darin nyaris aja tertangkap oleh alien. Namun nasib Darin ini masih lebih bagus jika dibandingkan dengan dua temannya. Yaitu Reed dan Jelena. Yang lagi mencari jalan keluar yang sekarang berada di sebuah ruangan berwarna putih dan berlendir. Nggak jelas tempat apa ini, tapi kelihatannya sangat aneh dan mengerikan. Nah Reed ini sempat memeriksa serangkaian simbol alien yang kebetulan dia lihat. Tapi tiba-tiba Jelena diseret oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ini simbol yang sama seperti yang ayahmu, Drew. Jangan lupa. Jangan lupa. Reed yang panik lalu mencari Jelena. Dan menemukan dirinya yang sekarang dalam keadaan tidak responsif alias kesurupan. Kemudian ruangan itu tiba-tiba seketika kehilangan gaya gravitasinya. Yang memperlihatkan kalau ternyata mereka ini sekarang lagi berada di dalam pesawat ruang angkasa alien. Nah kamera milik Reed entah bagaimana caranya terlempar dan jatuh ke tanah. Sementara itu si Derin berhasil menerikan diri keluar dari kompleks. Rupanya semua personel yang ada di tempat ini sedang mengevakuasi seluruh area 51. Derin berhasil keluar dan kembali menemukan Ben yang lagi nunggu teman-temannya kembali. Derin menjelaskan kalau dirinya terpisah dengan yang lainnya. Saking paniknya, Derin meminta Ben untuk pergi secepatnya. Namun tiba-tiba mendadak mesin mobil menjadi mati cuy. Dan ternyata... Mereka diculik cuy. Untung sempat rekam kamera ya yang ada di mobil. Nah cerita kemudian ditutup dengan seorang bapak-bapak yang diwawancari kelompok di bagian awal tadi. Yang menemukan kamera milik Reed yang masih hidup dan terus merekam. Dan ceritanya tamat cuy. Oke ceritanya lumayan bagus ya. Dan unsur horornya juga dapet. Meskipun alurnya nggak dalem-dalem banget ya. Apalagi tentang aliennya. Gue masih mau yang lebih gitu daripada ini. Khususnya film-film found footage kayak gini. Overall gue suka dan sangat terhibur. Dan thank you banget buat yang udah ngasih referensi film ini. So sekian dulu video untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren loh semua. Ciao. Sub indo by broth3rmax